Keinformasi lain pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi terkait seorang pemuda yang tewas ditikam hanya karena tersinggung dengan suara ribising kenal bot motor. Dari 17 adegan yang diperagatkan oleh pelaku, polisi menemukan fakta baru bahwa tersangka nekat melakukan pembunuhan karena merasa harga dirinya dilecehkan oleh korban. Satra Skrim Polrestasi Dewarjo, Jawa Timur menggelar rekonstruksi pembunuhan yang menewaskan Niko Angrian, pemuda 22 tahun, warga desa Kelanting Sari Tarik, pertengahan Oktober lalu. Tersangka bernama Andresis Wandoyo memperagakan satu persatu adegan rekonstruksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Dari 17 adegan yang diperagakan tersangka dalam rekonstruksi, terungkap bahwa tersangka menesuk korban di depan kekasihnya tanpa rencana dengan pisau yang dibawanya untuk jaga diri. Tersangka nekat membunuh korban lantaran emosi, tidak terima diaceh korban bersama penguda lainnya yang saat itu tengah menggelar pesta minuman keras. Dari rekonstruksi juga terungkap bahwa tersangka langsung melarikan diri meninggalkan kekasihnya setelah menggelar korban terkeletak bersimba darah. Sebelumnya, tersangka ditangkap Satreskrimporestasi doa, setelah membunuh seorang pemuda di area persawan desa Buntut, Sidoarjo. Pembunuhan terjadi hanya lantaran masalah sepele, yaitu pelaku kesal dan tersinggung dengan suara bising kenal pot motor yang dibunyikan korban yang terjadi pada Minggu 14 Oktober dini hari. Tersangka merupakan residivis kasus penjuran disertai kekerasan dan sudah enam kali masuk keluar tahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemarin disiboskan ketahanan untuk yang ketujuh kalinya dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ihwan untuk CSI RTV.